Untuk debat kedua pemilihan Gubernur DKI Jakarta, calon Gubernur DKI Jakarta nomor uruh tiga Anies Baswedan telah menyiapkan strategi. Salah satu strategi yang dipersiapkan Anies adalah mengadakan evaluasi terkait debat perdana yang diadakan pada Jumat 13 Januari lalu. Dalam menyampaikan visi misi serta programnya, Anies akan tetap menggunakan bahasa yang santun. Hal itu untuk menanggapi sindiran terhadap dirinya yang dinilai hanya pandai berretorika dalam debat perdana. Anies juga menyimbau agar pasangan calon tidak menyalahkan pasangan calon lain yang menyampaikan visi misi program secara baik dan santun. Sampaikan substansi dengan cara yang baik, sampaikan substansi dengan cara yang menarik, sehingga tidak membosankan. Tapi jangan salahkan orang kalau bisa menyampaikan substansi dengan baik. Justru menurut saya, saya sih malah merasa dari debat kemarin masih harus belajar lagi. Insya Allah, Senin selasa besok saya akan lihat lagi rekamannya, kita akan lihat mana kurangnya, mana yang harus diperbaiki. Kemarin harus selalu kita berpandangannya, terus harus ada yang diperbaiki.